Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa awal Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri Pada hari Rabu Anak-anak Bu Fitri akan menerangkan tentang materi tanaman hias Anak-anak sudah kapan? Tanaman hias itu apa saja? Tanaman hias itu tanaman yang menghiasi di sekeliling rumah kita Anak-anak pasti di rumahnya ada tanaman hias Teruanya paham kan? Jadi anak-anak lebih tahu tanaman hias Karena di sampel rumahnya pasti ada Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pembelajaran pertama Mari kita berdoa dulu Kita tunggukan kepala dulu sebentar Kita berdoa kepada Allah Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Tunggukan kepala sebentar Kita berdoa kepada sholat al-fatiha sama-sama ya anak ya Terima kasih telah menerangkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah kita baca bersama Sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar Tunggukan kepala sebentar Doa mau belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri Pada hari Senin Untuk materinya yaitu materi tanaman obat-obatan Anak-anak sudah tahu kan materi tanaman obat-obatan itu apa saja? Tanaman obat-obatan itu ada kunir, ada jahe, ada apa lagi ya anak-anak? Ada daun siri dan ada buahnya lagi Tapi sebelum Bu Fitri mengumpas satu-satu masalah tentang obat-obatan Bu Fitri akan mengajak anak-anak untuk belajar di materi yang pertama Materi yang pertama yaitu Anak-anak melakukan doa masuk kamar mandi Ayo sama-sama kita angkat tangannya Kita baca doa masuk kamar mandi anak ya Anak-anak jangan lupa kalau mau ke kamar mandi Anak-anak berdoa dulu Biar anak-anak dihindungi sama Allah Sekarang angkat tangan kita berdoa sama-sama Doa masuk kamar mandi A'udhu billahi minas syaitanir ojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini A'udhu billika minal kumusi walakobais Amin Anak-anak sekarang lanjut ke materi yang kedua Setelah tadi kita belajar dengan materi yang pertama yaitu Doa masuk kamar mandi Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua Materi yang kedua yaitu mengerjakan di LKS Tanaman Halaman 26 Halaman 26 ya anak ya Tugasnya apa bukuru? Tugasnya anak-anak melengkapi kata Yang sesuai dengan gambar ini Kemudian dihubungkan dengan garis Kata yang pertama apa? Kemudian dihubungkan dengan garis Maksudnya anak-anak? Mari kita kerjakan sama-sama Baca Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita kerjakan yang pertama Gambar yang pertama ini Gambar apa anak-anak? Gambar yang pertama ini yaitu gambar daun siri Gambar daun siri Anak-anak pasti di rumahnya banyak gambar daun siri ya Daun siri ini banyak sekali manfaatnya ya Apalagi untuk anak-anak perempuan Sekarang ini sudah ada huruf Ri Berarti yang kosong ini diisi apa? Yang kosong ini diisi dengan huruf Si Karena daun siri Sekarang nomor dua Nomor dua ini tanaman apa? Tanaman jahe Ini jahe yang dibawa akar Ini jahe Ini juga banyak manfaatnya Jahe manfaatnya selain untuk menghangatkan tubuh Untuk anak-anak kalau batuk-batuk itu Coba biasanya minum air jahe Biar tengkorokannya hangat Sekarang kata yang hilang apa? Ini sudah ada H Berarti yang hilang kata J Untuk yang ketiga dan yang keempat Dikerjakan sama mama ya nak ya Setelah semua selesai dikerjakan Sekarang kita menghubungkan garis Yang suku awalnya tadi hilang Ini suku awalnya yang hilang Si Kita hubungkan dengan garis Si Ini suku kata yang hilangnya J Suku awalnya yang hilang itu ya nak ya J Kita hubungkan dengan J Untuk yang ketiga dan yang keempat Dikerjakan sama-sama Sama dengan mama ya nak ya Selamat mengerjakan ya Ya anak-anak sekarang kita lanjut Dengan materi yang ketiga Materi yang ketiga tetap kita dengan LKS LKS tanaman yaitu ada di halaman 27 LKS tanaman halaman 27 Tugasnya apa? Tugasnya menempelkan puzzle Menempelkan puzzle Dan puzzle-nya ini Puzzle jambu biji Puzzle-nya ini ada di halaman paling belakang sendiri ya nak ya Ada di halaman paling belakang sendiri Jadi nanti tugasnya anak-anak yang ada di LKS halaman belakang itu Digunting Digunting Setelah digunting Nanti digunting lagi Menjadi kotak-kotak seperti ini ya nak ya Sebentar lagi digunting ya Menjadi kotak-kotak kecil seperti ini Seperti ini Setelah menjadi kotak-kotak kecil seperti ini Nanti tugasnya anak-anak ditempel Anak-anak Anak-anak setelah kita gunting tadi Puzzle gambar jambu biji yang ada di belakang Hasilnya seperti ini Kemudian ditempel Ditempelkan seperti ini sama bu biji sudah ditempelkan Contohnya ada di atas Contohnya ada di atas ini ya nak ya Kita tempel dulu Dan ini Kasih lem dulu Setelah kita kasih lem Kita tempel seperti ini Ini tetap LKS halaman 27 ya nak ya Kita tempel seperti ini Sehingga menjadi jambu biji yang sangat bagus Kurang satu nanti ditempel sendiri sama mama ya nak ya Belajar sama mama pintar Setelah semuanya ditempel sendiri Menjadi jambu biji seperti contoh di atas Anak-anak Sekarang tugasnya apa Tugasnya menebali kata-kata yang di bawah ini Kata yang di bawah ini ditebali Sehingga menjadi kalimat yang bagus Jambu biji Ini garis putus-putusnya ditebali ya nak ya Ditebali sampai habis Tebalinya gak boleh cepat-cepatan biar bagus Ini nanti ditebali sampai habis Sehingga menjadi kata yang bagus Huruf yang bagus ya nak ya Nah nak ini ada di LKS halaman 27 Anak-anak Setelah tadi Sama bubis itu sudah diterangkan Materia pertama, materia kedua, dan materia ketiga Tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak Mengerjakan dengan bagus Jangan lupa sebelum mengerjakan Diawali dengan membaca doa Yaitu membaca basmala Agar apa yang kita lakukan hari ini manfaat Anak-anak Sama bubis itu diingatkan lagi Tugasnya pertama apa? Tugas yang pertama tadi Melafalkan doa Masuk kamar mandi Aumat ini Aumatumika Minatukusi Warko baris Itu nanti di voice note ya nak ya Di voice note dikumpulkan di guru kelasnya masing-masing Tugasnya kedua Tugasnya kedua yaitu ada di LKS halaman 26 ini ya nak ya LKS halaman 26 Setelah semua dikerjakan Semua ditulis Awalnya serta ditarik garis Tugasnya anak-anak digambar satu lagi Mewarnai Jadi gambar Tanaman obat ini Nanti sama anak-anak Diwarnai Jangan lupa ya nak ya Diwarnai Supaya menjadi tanaman obat yang bagus Itu tugas yang kedua Sekarang Tugas yang ketiga apa? Tugas yang ketiga yaitu Menusun puzzle Halaman 27 Puzzle nya ada di belakang sendiri Tugas yang kedua dan ketiga Dibutuh nanti jangan lupa Dimasukkan di link pengumpulan tugas Link pengumpulan tugas Guru tunggu sampai Pukul 12 Anak-anak biasakan disiplin Sebelum pukul 12 Anak-anak sudah mengumpulkan pengumpulan tugas Karena disiplin sejak kecil Akan berpengaruh nanti Saat anak-anak sudah dewasa Anak yang terbiasa Disiplin sejak dini Nanti sampai besar-sampai besar Anak-anak akan terbiasa Dengan hidup disiplin Itu tadi materi hari ini Yaitu tentang tanaman obat Ya nak ya Nanti ketemu lagi dengan guru-guru Di minggu berikutnya Alhamdulillah Semua tugas sudah kita laksanakan Sekarang kita berdoa kepada Allah Dengan menemukan kepala Dengan membaca surat al-asem Agar apa yang kita laksanakan hari ini Bisa bermanfaat Dan anak-anak semuanya Menjadi anak yang sukses Kayak di dunia maupun di antara Amin ya Rabbul Alamin Kita tunggukan kepala sebentar Kita baca surat al-asem Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kita berdoa ke luar rumah Tangannya di atas semua Doa ke luar rumah Bismillahir tawakardu ala Allah La kawla walaku wata illa 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 alihil azim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya umaya Melainkan dengan pertolongan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Anak-anak pembelajaran Madi Rabu Telah selesai Sampai jumpa dengan Bu Fitri Dengan materi pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa dengan buahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dengan buahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dengan buahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!